Halo kawan-kawan, selamat siang berjumpa kembali dengan AJ Channel Pada siang hari ini teman-teman, saya akan membahas sedikit tentang Ratna Sarumpait Yang kemarin dia sudah melakukan press conference dengan wartawan Dan dia mengakui kesalahannya ketika melakukan pembohongan darah publik Bahwa dirinya telah dianyaya oleh orang tak dikenal Ini menjadi viral di masyarakat, sehingga masyarakat menjustifikasi Atau menghakimi Ratna Sarumpait adalah orang yang pembohong Orang yang telah melakukan pembohongan publik Kalau kita tarik ke belakang teman-teman Cerita ini berawal ketika si Ratna Sarumpait ini Fotonya berlidah luas di masyarakat Bahwa dia sepertinya orang yang teranehaya Karena melihat foto-foto terpampang di media sosial Bahwa mukanya lebam, habis dipukuli orang Sehingga orang merasa kasihan kepada Ratna Sarumpait ini Tak terkecuali dengan Prabowo Subianto yang saat ini dia menjadi capres Dan Sadia Gauno menjadi capres Empati sekali kepada Ratna Sarumpait ini Yang mukanya lebam seperti itu Sehingga berita sudah viral di mana-mana Prabowo berinisiatif untuk menemui Ratna Sarumpait Dalam perjumpaan dengan Ratna Sarumpait Ratna Sarumpait menceritakan bahwa dia Habis dianehaya orang tak dikenal di Bandung, Jawa Barat Di sebuah bandara Begitu cerita yang disampaikan oleh Ratna Sarumpait Sehingga Prabowo Subianto merasa kasihan dengan orang ini Seorang emak-emak, seorang ibu-ibu yang umur 70 tahun Dianehaya oleh seorang laki-laki atau dua orang laki-laki Yang tidak dikenalnya Ini kan menjadi persoalan Sehingga Prabowo habis pulang dari Rumah Ratna Sarumpait ini Mengadakan press conference dengan wartawan Bahwa ini adalah perbuatan biadab Ini perbuatan tercelah Ini perbuatan yang sangat sadis, kejam, dan sebagainya Itu ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto Di hadapan masyarakat luas lewat press conference Dan itu disurut oleh media Dan masih beberapa orang politisi yang juga ikut mengomentari Ikut berempati, bersimpati kepada Ratna Sarumpait Sehingga dia melontarkan pernyataan-pernyataan Yang itu merupakan pembelaan untuk seorang Ratna Sarumpait Tetapi pada cerita berikutnya Hari berikutnya kemarin Ratna Sarumpait Melakukan press conference ke media Bahwa itu adalah kebodohan dia Menyampaikan berita yang tidak benar Berita hoax, berita pohong Yang disampaikan kepada Prabowo Subianto Sehingga Prabowo Subianto menyampaikan press conference ke media masa Ini kebodohan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait Dan itu diakui kemarin Waktu press conference Dan dia minta maaf kepada publik Kepada masyarakat luas Tentang kebohongan yang ia lakukan Tentang kebodohan yang ia lakukan Dan itu sebenarnya Ratna Sarumpait sudah mengakui ini Nah persoalan sekarang itu menjadi rame Akibat pernyataan dari Ratna Sarumpait Yang melakukan kebohongan publik Dan itu imbasnya cukup luas Terutama kepada Prabowo Subianto Bahwa sebelah ini membuli abis-abisan Bahwa seorang presiden, seorang calon presiden Tidak pinter lah seorang calon presiden Tidak bisa menerlahah Yang disampaikan oleh Ratna Sarumpait Bahwa seorang calon presiden Termakan hoax Bahwa calon presiden Ini melakukan penyebaran hoax Demikian banyak buli yang disampaikan Kepada Prabowo Subianto Akibat Pernyataan Akibat kebohongan Yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait Yang sebenarnya itu tidak dipukuli Tapi Ratna Sarumpait itu melakukan operasi plastik Itulah cerita yang sebenarnya Jadi operasi plastik itu yang menyebabkan mukanya itu Temblom mukanya seperti Mukanya seperti habis orang dipukuli Dan itu membuat masyarakat yakin bahwa Itu adalah pemukulan Yang dilakukan kepada emak-emak Yang berusia 70 tahun itu Dan siapapun orangnya akan merasa empati Merasa kasihan terhadap Kejadian yang tertimpa Yang menimpa Ratna Sarumpait Dan ini Orang membuat Kasian kepada beliau Sehingga tidak salah Kalau beliau dipilih oleh orang banyak Dan Prabowo Subianto Waktu pidatonya juga mengatakan Supaya Polri menyelidiki sampai tuntas kasus ini Nah Dan ternyata dengan pidato Press conference dari Ratna Sarumpait ini Menjadi sesuatu yang membalikkan suasana Awalnya orang simpati Awalnya orang kasihan Awalnya orang berempati Sekarang berubah menjadi marah Kepada Ratna Sarumpait Ini adalah pernyataan Ratna Sarumpait Yang sangat menyakiti Melukai hati masyarakat Pada awalnya masyarakat itu kasihan Sekarang berubah total Dan sampai hari ini Ratna Sarumpait ini sudah keluar Dari tim sukses Prabowo Subianto Karena dia bagian dari tim sukses Karena tingkah polanya itu Menyebabkan dia karirnya itu jatuh Hanya karena dia ingin membohongi Anaknya sebenarnya Ketika pulang dari habis operasi Dia ditanya Ma kenapa itu mukanya seperti itu Habis dipukuli orang Itu kata Ratna Sarumpait Habis dipukuli orang Itulah yang menyebabkan Anaknya itu marah Kepada orang yang memukulnya Sehingga Foto-foto dari Ratna Sarumpait Itu berkembang ke masyarakat Karena dunia sekarang adalah Dunia IT Dunia metros Yang begitu cepat berkembang di masyarakat Ini yang menyebabkan Ratna Sarumpait menjadi viral Karena kebohongannya Membohongi publik Dan kasus ini terus berlanjut Kayaknya Kepolisian akan terus melakukan Penyelidikan terhadap kasus ini Dan tentunya Ratna Sarumpait Sebagai aktor utama Dalam kasus ini Harus menghadapi hukum Karena telah melakukan Kebohongan publik di masyarakat Banyak orang sudah Berkomentar tentang Ratna Sarumpait Tapi intinya Ratna Sarumpait sudah minta maaf Tetapi proses hukum Tentunya harus tetap berjalan Ini sebagai konsekuensi logis Atas pernyataan Ratna Sarumpait Yang membohongi publik Demikian kawan-kawan Video tentang Ratna Sarumpait Yang begitu viral di masyarakat Dan tentunya ini menjadi Pelajaran penting baik kita Jangan sampai kita Memberikan berita yang hoax Memberikan berita yang tidak benar Dan mengandung kebohongan publik Kita sampaikan apa adanya Kita jujur dan fakta Apa yang terjadi itu lebih bagus Daripada kita melakukan Kebohongan publik di masyarakat Dan terakhir teman-teman Jangan lupa tetap like Subscribe dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Da-da Terima kasih telah menonton!